Tahapan pil KD Serentak di Kabupaten saat ini sudah selesai memasuki masa pendaftaran. Seperti yang terdata di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa setempat, saat ini tercatat ada sebanyak 159 orang bakal calon KD yang dinyatakan lolos administrasi. Dengan demikian dipastikan di tahun ini, antusias peserta terbilang ramai. Proses tahapan demi tahapan pemilihan Kepala Desa Serentak 2022 telah bergulir. Bahkan untuk proses pendaftaran awal, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa setempat mencatat, saat ini sudah ada sebanyak 159 orang bakal calon atau bacalon Kepala Desa yang lolos dalam tahapan seleksi administrasi. Kepala Bidang Pemberdayaan Aparatur dan Perkembangan Desa DPMD, Batanghari Edy Harjito mengatakan, sebelumnya pada tahapan pendaftaran bacalon KD ini tercatat ada sebanyak 182 orang, namun 23 orang diantaranya tidak memenuhi syarat kelengkapan administrasi sehingga dinyatakan gugur. Dari 24 desa yang akan menggelar pil KD di delapan kecamatan ini, peserta terbanyak berada di kecamatan Marosobo Ulu atau MSU dengan jumlah 46 orang. Jumlah ini terbilang tinggi sebab hanya ada sembilan desa yang akan menyelenggarakan pil KD di wilayah tersebut. Sementara itu, untuk peserta bacalon KD ini jumlahnya bervariasi di masing-masing desa, mulai dari dua orang bacalon hingga yang terbanyak delapan calon. Setelah proses ini ditutup, maka tahapan selanjutnya akan dilakukan penjaringan, jadi sudah tentu akan terjadi pengurangan. Sebab di masing-masing desa jumlah maksimal pesertanya hanya lima orang saja. Ada pun jumlah bacalon yang lolos ini terdiri dari dua orang lulusan magister, 67 orang lulusan S1, tiga orang lulusan D3, 79 orang lulusan SLTA, dan delapan orang lulusan SLTP. Di mana pembagiannya 145 orang laki-laki dan 14 orang perempuan. Untuk bacalon kepala desa yang mendaftar pada saat pendaftaran, itu jumlahnya ada 182 orang. 182 orang, tetapi pada saat pemenuhan bekas peseratan administrasi, yang memenuhi peseratan administrasi hanya berjumlah 159 orang. Jadi total balon kepala bakal calon ular desa yang mendaftar saat ini ada 159 orang.